Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai sahabat jagat dimanapun anda berada Semoga kalian semua sehat Dan kelimpahkan banyak rezekinya Dan dikabulkan semua cita-citanya Wai sahabat, wai sahabat jagat Selamat datang kembali di channel saya Channel Jagat Rakyat Kali ini kita akan meneruskan bercerita Cerita kali ini datang dari Ibu Endang Yang menceritakan kisah pribadi Ya wali, malam itu cuaca sangat pendung sekali Tidak seperti biasanya Angin berhembus Pencang Sebentar Melahat Sudah seminggu ini Anaknya Ratna Hanya terbaring Raku di dalam kamarnya Matanya terbelalak Tak terketip Wajahnya pucak pasi Tubuhnya sangat dingin Hanya memang dia masih bernapas Kondisi yang sempat ubah Keluarga Ibu Endang berharap Ratna segera sembuh Sebelum takdir kematian Mengenaskan itu terjadi Ibu Endang mengaku Sudah mengupayakan banyak hal Sejak pertama kali Ratna Jatuh sakit Dan mendadak tumbuh Selama 3 bulan yang lalu Dia dan Pak Salah Ayah Ratna Langsung membawanya Rumah sakit umum di daerahnya Tidak ada perubahan yang sangat berarti Orang tua Ratna Lantas melujudnya ke salah satu rumah sakit ternama Di daerah Jawa Tengah Tapi hasilnya sama juga Guntai ganti rumah sakit Bukannya berangsur membaik Kondisi Ratna justru kianung buruk Bahkan sesaat setelah pulang dari rumah sakit Yang mereka datangi Ratna justru kehilangan kesadaran Sejak saat itu Pihak keluarga Ratna sudah meyakini Kalau ini bukan penyakit medis Melainkan gangguan goib Mereka menempuh jalur alternatif Mendatangkan beberapa paranormal Atau orang pintar Yang katanya hebat Sampai ada 8 orang yang datangkan Semua hasilnya sama juga Ratna tak sadarkan diri Ironisnya Kedelapan dukun itu Dikabarkan mati Mengenaskan Sepulang dari rumah Ibu Endang Ada yang kecelakaan Ada yang sakit Dan yang terakhir Mengalami Tertabrak Tertabrak roton Keluarga Ratna benar-benar Berdaya Yang lebih mengerikan Dua minggu setelah kedatangan Paranormal terakhir Mata Ratna terbuka Terbelala Menarawang jauh Tanpa berkedim Sekucur tubuhnya Sangat dingin Ibu Endang Dan Pak Salam Semakin kalut Bingung Harus berbuang apa Mohon maaf Putri jenangan ini Jiwanya sedang dibawa ke alam Loib Saya sudah berusaha Menghusus Masuk ke sana Untuk mengambil jiwa Dari belengku jin-jin itu Tapi Jin ini ternyata Lebih kuat dari saya Ujar salah satu Dukun itu Saya punya kenalan Dukun yang lebih mampu Soal ini Coba Jendengan hubungi Nomor Niki Timbuh Si paranormal Sambil menodorkan Kertas bertuliskan 12 digit angka Tidak ada pilihan lain Ibu Endang Lantas menghubungi Paranormal yang dimaksud Beberapa hari kemudian Paranormal yang direkomendasikan Perawakannya biasa-biasa saja Berpakaian putih Pake koko Celana panjang hitam Ngurah senyum Namanya Pak Sarwati Sore itu Seperti Pak Sarwati Seluruh pintu Dan jendela Harus ditutup Tidak ada yang Boleh berada Di dalam rumah Kecuali Pak Sarwati Dan Bu Endang Dan suaminya Merasa cemas Namun Dia menurut saja Lalu mereka Menunggu di luar Di teman Beberapa tetangga Mereka menunggu Ajaiban Siapa tahu Tuhan memberikan jalan Sebelum melakukan ritual Pak Sarwati Sempat meminta Keterangan dari orang tua Ratna Bu Endang bercerita Bahwa dia tidak tahu Persis apa yang sebenarnya Terjadi Kira-kira Tiga bulan yang lalu Ratna berkunjung Ke rumah Kemannya Di salah satu Kota Jawa Tengah Seminggu kemudian Ratna pulang Dan mengeluh Dadanya sakit Beberapa jam kemudian Ratna mengikip Hebat Panas dan dingin Datang silik berganti Tiada henti Dulu kami mengira Ratna sakit Bumbam biasa Ya kami perisakan Saja ke klinik Namun setelah Di tes Laboratorium Kata dokter Ratna sakit Bumbam biasa Hasil tesnya Negatif Tapi tidak lama Malah humpuh Terus Periksa sana sini Minum obat ini Itu Tidak ada hasilnya Tutur Bu Endang Tak lama berselang Ritual pun dimulai Tak ada yang tahu Apa yang tengah dilakukan Pak Sarwati Di dalam rumah Tetangga yang berkerumun Menunggu sempit Berpisik-pisik Penasaran Sementara Di sudut lain Pak Salam Beberapa ibu-ibu Tetangga Tak henti-hentinya Menenangkan Bu Endang Yang menangis Sesengguhan Bumbu Sengsabar Niki ujian Saking kusti Allah Salah satu warga Memberikan hiburan Pada Bu Endang Kira-kira Setelah tiga jam berlalu Pak Sarwati Membuka pintu depan Dan mempersilahkan Bu Endang Dan suaminya Termasuk Dimana Ratna pak Tanya Bu Endang Tegak Sejenak Pak Sarwati Menarik nafas Sebelum akhirnya Penarawangan Yang berhasil Dilakukan Terjadi Pak Sarwati Berusaha Mengikuti kembali Sejak pergian Ratna Saat Pergi ke rumah Kemannya Termasuk Dimensi lain Tempat jiwa Rangkat sulit Ratna Dibawa sama perempuan Menjaga Sedang Ucap Pak Sarwati Mendengar itu Bu Endang Menata bingung Kepada suaminya Sendang Sendang Apa Dan dimana Pak Sarwati Mengungkapkan Peristiwa Tiga bulan Yang lalu Bersama Teman-temannya Ratna Memang Sengaja Jalan-jalan Ketempat Yang tonon Paling Angkar Di Kulau Jawa Saat itu Mereka menuju Ke sebuah Sendang Teramat Patut diketahui Sendang itu Memang terdekat Untuk Namun Pengunjung Tidak boleh Mengambil Sesuatu Dari sendang Tersebut Disana Sudah ada Papan Peringatan Ditambah Teman-teman Ratna Sudah memberi Peringatan Ketika Rombohan itu Tidak pulang Ratna Melihat Sebuah Bilang cantik Sebu Emas Terbetak Di tepi Sendang Saat itu Ratna Sadar betul Akan keberadaan Papan Peringatan Dan larangan Teman-temannya Namun Sekali lagi Dengan sadar Ratna Mengambil Bilang hidup Dan Memasukkannya Kedalam Rambu Saat itu Juga Ratna Memang Tidak Punya Niatan Untuk Beritahu Teman-temannya Perihal Bilang Mas Intinya Ratna Sepenuhnya Sadar Berkunjung Salah Satu Sendang Karamat Di Ujung Pulau Jawa Ratna Juga Sadar Akan Peringatan Plus Ratna Juga Sadar Akan Memumut Bilang Tadi Memasukkannya Bilang Kedalam Ransel Dan Secara Sadar Tidak Mau Beritahu Teman-teman Sebetulnya Ratna Tengah Di Uji Penjaga Sendak Soal Alasan Dan Tujuan Penjaga Sendang Menguji Ratna Pak Sarwati Tidak Bisa Dan Tidak Boleh Menceritakan Karena Belum Waktunya Ketika Sampai Di Bagian Ini Pak Sarwati Sempat Gambir Menangis Mungkin Dia Sadar Ternyata Akan Sempat Punya Waktu Karena Ditakdirkan Mati Mengenaskan Maka Yang Disampaikan Pak Sarwati Adalah Si Perempuan Penjaga Sendang Marah Sebagai Gantinya Dia Menyandera Jiwa Ratna Sebelum Gilang Itu Dikembalikan Tempat Asalnya Kata Pak Sarwati Tiri Saya Tadi 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 Melihat Ratna Disana Digantung Terbalik Di Sebuah Punggut Besar Dia Merontah Minta Tolong Jadi Ratna Ternyata 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 Tidak Tidak Ada Seluruh Isi Kamar Ratna Sudah Digledah Tapi Mereka Tak Kucu Menemukan Apapun Hingga Kemudian Suaminya Menyadari Satu Setelah Berunding Akhirnya Suami Bu Endang Memutuskan Akan Berangkat Usah Menutuh Sendang Karena Makhlitu Pak Sarwati Tidak Boleh Menyertai Karena Pesan Dari Perempuan Penjaga Sendang Tidak Ada Yang Boleh Mengembalikan Denang Itu Kecuali Pihak Keluarga Sendiri Pak Sarwati Membekali Pak Salam Sebuah Kalung Sebagai Tolak Balak Kalung Itu Dibuat Dari Berapa Merajut Yang Ada Di Dalam Kamar Tujuannya Sebagai Pertanda Bahwa Yang Datang Sendang Adalah Keluarga Inti Suami Bu Endang Berangkat Dengan Perasaan Tidak Penuh Rasa Perasaan Berkecamuk Di Dalam Jiwanya Terus Merontak Rontak Maksudnya Dia Ingin Menyelamatkan Putrinya Namun Di Sisi Lain Hatinya Suami Bu Endang Ini Juga Ketakutan Memang Perasaan Ini Sangat Manusiawi Namun Jika Berkenaan Dengan Tolak Balak Dan Bertanggung Jawab Perasaan Manusia Terus 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 pun syaratnya harus dilakoni demi nyawa putrinya, demi sebuah usaha menyelamatkan anaknya dari takdir kematian yang mengenaskan. Entah bagaimana rasa takut suami Bu Endang ini dicapai oleh semesta. Satu jam sebelum sampai di sendang keramat itu, suami Bu Endang mengalami kecelakaan tunggal, mobilnya masuk jurang. Ketika berhasil dievakuasi, suami Bu Endang ini sudah meninggal dunia. Ketika kabar buka itu sampai di telinga Bu Endang, dia sedang berada di dalam kamar Ratna. Sore itu, Bu Endang masih tekun mendaraskan doa untuk keselamatan suami dan putrinya. Ketika Bu Endang mendapatkan kabar itu, dia menahan tangis yang begitu piluh sambil mencetam lututnya sendiri. Entah bagaimana, Ratna bereaksi terhadap kabar buka itu. Dari matanya yang terbelalak, air mata mengalir keluar, badannya bergetar hebat. Kornia matanya berubah hijau muda. Seperti permukaan sebuah sendang yang airnya bening dan dikilinginya, daun-daun yang sangat indah dan asri. Sebelum menenghembuskan nafas terakhir, satu kata keluar dari mulut Ratna. Tolong... Dalam satu tarikan nafas, Bu Endang kehilangan suami dan putrinya. Keduanya mati mengenaskan, menjadi korban dari hati manusia yang terledor, serakah dan tidak amanah. Selama beberapa bulan, Bu Endang sangat sulit diajak berkomunikasi. Pak Sarwati dipanggil lagi bersama psikiater. Pak Sarwati menemani Bu Endang selama masa-masa penderitaan itu. Andika, adik Ratna, bersama Pak Sarwati dan seorang psikiater, hampir tidak pernah meninggalkan sisi ibunya. Di momen-momen itulah Pak Sarwati menceritakan perihal ujian yang diberikan penjaga sendang kepada Ratna. Andika menyampaikan hal itu. Namun, maafkan. Saya tidak dapat menceritakan tujuan dari ujian tersebut. Andika diperkenankan untuk tahu, karena rotutan ujian itu masih belum beruntas. Terus, sekarang kondisi ibunya sudah mendingan. Cuma, kadang-kadang kalau umat sering menangis isteris di kamar Bu Endang. Anaknya, Bu Endang bercerita. Dia melihat Ratna dan suaminya lagi di kantung terbalik di sebuah pohon besar. Aku tidak tahu itu mimpi, ilusi, atau hanya bayangan itu saja. Tapi, kalau sudah begitu, aku cuma bisa menangis. Cerita Bu Endang. Setelah tenang, saya minum ober dan baru bisa sepenuhnya penang. Kata Pak Sarwati. Ratna dan suaminya memang masih ada di sendang. Keduanya memang mati mengenaskan. Tapi ya, katanya mereka belum selesai. Pak Sarwati belum mau cerita karena belum waktunya. Katanya begitu. Kalau soal gelang dan sendang itu masih berlanjut. Aku diminta ke sana untuk menyelesaikannya. Aku tidak berani sendirian. Kata Bu Endang. Saya hanya bisa menarik hapas dan mengaduh di dalam hati. Bayangan kematian yang mengeraskan. Karena berkenaan dengan sendang kerahmat itu. Membuat ingat dingin. Saya sempat menetes ke dalam lingkung. Sebenarnya, di tengah-tengah ceritanya, saya sempat terhinyak. Saya baru ingat. Dua minggu lalu, saat berkunjung di lokasi yang sama, saya sempat ngobrol dengan salah satu teman yang tinggal tak jauh dari tempat. Jadi, dua minggu yang lalu, ada anak perempuan yang sudah remaja. Ditemukan jalan kaki sendirian keluar dari jalur hutan. Anak perempuan itu sudah dipanggil, tapi tak menoleh. Ketika disusul, sejaknya sudah hilang. Dari ciri-ciri yang disertitakan, saya menduga dia adalah Ratna. Namun, kalau Ratna, badan wadaknya ada di rumah. Teman saya berusaha menyusul ke tepi hutan, menemukan sebuah benda yang jatuh dari si anak remaja itu. Saya kaget karena ingat bahwa benda yang ditunggu teman saya adalah sebuah belah. Namun belah itu tidak bersepuh, mas seperti yang ditunggu Ratna. Saya yang agak panik minta izin kepada keluarganya untuk menelepon teman saya ini. Sayangnya, hingga saya bercerita ini, telpon saya tidak pernah diangkat. Nada dering panjang itu terasa sangat panjang. Dan beberapa saat yang lalu, nomor teleponnya tak lagi besar saya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga anak dan sahami saya diberikan petunjuk Tuhan dan diampuni dosa-dosanya. Ya, demikianlah sahabat jagat cerita dari penindang. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita dan menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita dalam kehidupan ini selalu berhati-hati dan selalu ingat Tuhan Yang Maha Kuasa dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga teman-teman di sana dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selalu bahagia saya Lanangin Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.